Marshall Peak 3567 Mata indah The Sliver's Trends bergetar hebat saat hatinya menjadi dingin. Serangan telapak tangannya yang ditujukan pada yang kai juga melemah karena ketakutannya. Sebaliknya, yang kai seperti binatang buas. Kekuatan tinjungnya yang bergemuruh ke arahnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, mengguncang organ internalnya ke titik di mana mereka berputar di dalam tubuhnya. Darah yang dia keluarkan sudah bercampur dengan potongan-potongan organ internalnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa setengah scene seperti dia benar-benar suatu hari akan diancam oleh Raja Iblis peringkat tinggi. Keuntungan terkuatnya sebenarnya telah menjadi kelemahan terbesarnya di depan pria ini. Kegagalannya untuk menggunakan teknik rahasia roh ilahi dua kali telah benar-benar menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang yang tidak bisa kembali. Ditambah dengan fakta bahwa dia belum pulih dari cedera yang dia terima di benua surga abadi, dia sudah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kenapa kamu belum membunuhnya? Sliver's Trends meraung marah sambil memuntahkan darah. Mendengar teriakannya, Raja Iblis di sekitarnya akhirnya bereaksi. Ekspresi mereka bergetar saat dimengkir roli menerkam satu demi satu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ekspresi yang kai menyeramkan. Dengan pikiran, Mountains and Rivers Bell muncul dan menyelimuti dia dan Sliver's Trends. Tanpa menunggu Raja Iblis mendekat, keduanya telah sepenuhnya diselimuti oleh lonceng pegunungan dan sungai, menghilang tanpa jejak. Gambar gunung, sungai, bunga, burung, ikan, dan binatang muncul dan diputar di bel. Aura yang bisa menekan langit dan bumi memenuhi udara. Serangan ganas yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Mountains and Rivers Bell, tetapi Mountains and Rivers Bell sekuat batu. Hanya lapisan riak yang muncul di permukaannya. Banyak Raja Iblis menjadi pucat karena ketakutan saat mereka menyerang dengan lebih ganas. Untuk sesaat, angin dan awan berubah warna dan langit dan bumi bergetar. Getaran dahsyat terus-menerus ditransmisikan dari dalam lonceng pegunungan dan sungai, bercampur dengan awan naga yang bergema dan tangisan sedih para wanita, memainkan nyangian terakhir kehidupan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika keributan di dalam pegunungan dan sungai Bell perlahan berhenti, kelompok Raja Iblis juga berhenti. Semua wajah mereka pucat saat mereka saling memandang dengan cemas. Dengan suara menderu, lonceng pegunungan dan sungai terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya sebelum menghilang. Itu memasuki dada seseorang di tanah, memperlihatkan dua sosok yang tergeletak di tanah. Sliver Strange dan Yangkai masih di posisi awal mereka, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih yang telah bunuh diri Sliver Strange bahkan berbaring di atas Yangkai, seolah-olah mereka sedang tidur tetapi pada saat ini, keduanya dimutilasi dengan parah dan tidak ada satu bagian pun dari tubuh mereka dan sliver ke seluruh tubuh Sliver Strange. Adalah, adalah, titik. Banyak Raja Iblis diam-diam menelan ludah mereka dan dengan hati-hati melepaskan divine sense mereka untuk menyelidiki. Pada saat berikutnya, ekspresi semua Raja Iblis berubah drastis. Ini karena Sliver Strange yang tergeletak di dada Yangkai telah kehilangan semua tanda kehidupan. Sebaliknya, Yangkai masih hidup. Meskipun dia terengah-engah, dia masih hidup. Sinar cahaya berwarna-warni tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Sliver Strange. Dalam sekejap mata, itu bergegas ke langit dan kemudian meledak. Seluruh langit benua Feiyun tampak diwarnai dengan warna pada saat ini, tiba-tiba menjadi kerusuhan warna. Namun di balik cahaya yang menyelaukan dan berwarna-warni itu, ada kesedihan yang menyelimuti seluruh benua. Pada saat ini, semua ras Iblis yang tinggal di benua Feiyun menjadi sadar penguasa benua telah meninggal. The Sliver Strange adalah penguasa dari benua Feiyun. Secara alami, mereka telah menyempurnakan esensi dari benua Feiyun. Sekarang setelah dia meninggal, esensi yang telah dia sempurnakan juga telah terlepas dari belenggunya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sejak saat itu, fenomena ini muncul di seluruh benua. Matahari bersinar tinggi di langit, tetapi ada hujan lebat. Yang kai, yang ditekan di bawah Sliver Strange, perlahan membuka matanya. Air hujan mengenai wajahnya dan membasuh noda darah di wajahnya. Darah dan air hujan di bawahnya bercampur menjadi aliran merah kemasan. Dia mengangkat tangannya dan mendorong mayat di atasnya ke samping. Kemudian, dia berdiri dengan gemetar. Setelah bergoyang beberapa kali, dia nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan meludahkan seteguk darah lagi. Saat dia bernapas, dia mengeluarkan suara serak yang terdengar seperti belau pecah. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Sepasang mata ketakutan tertuju padanya. Setiap Raja Iblis yang berkumpul di sekelilingnya bingung. Sliver Strange telah terbunuh di benua Feiyun. Terlebih lagi, itu dilakukan oleh Raja Iblis peringkat tinggi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sebagian besar Raja Iblis bingung. Bunuh dia dan balas dendam Lord Ginsey. Sebuah teriakan halus terdengar. Itu adalah Raja Iblis wanita yang bertugas memeriksa di luar istana. Dia mungkin adalah bawahan terpercaya dari Sliver Strange. Kalau tidak, dia tidak ingin membalas Sliver Strange saat ini. Dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Setelah mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang bergegas menuju Yangkai. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia seharusnya memiliki sedikit prestise di benua Feiyun. Oleh karena itu, ketika dia pindah, banyak Raja Iblis mengikutinya. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sejujurnya, dia benar. Yangkai memang anak panah di ujung penerbangannya. Dengan budidaya Raja Iblis peringkat tinggi, dia telah membunuh seorang Sein Semu. Meskipun Sein Semu itu terluka, Yangkai telah membayar harga yang mahal dalam pertempuran jarak dekat. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatannya yang biasa. Setiap Raja Iblis acak bisa mengambil nyawanya. Tapi dia tidak sendirian. Yangkai dengan dingin menatap Raja Iblis yang menerkam ke arahnya. Matanya, yang hampir tidak bisa terbuka, dipenuhi dengan ejekan. Ketika banyak Raja Iblis berjarak kurang dari 30 meter darinya, Yangkai tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan gemuruh, seseorang dengan empat kuku terbakar dengan api emas muncul. Dia sangat tampan dan memancarkan aura Sein Semu. Pemburu angin. Setelah melarikan diri dari Eternal Heaven Kontinen, Yangkai telah menempatkan Winchester di Silent World Bed. Bahkan ketika dia bertarung melawan Untayan Sliver, Yangkai tidak melepaskan Winchester. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa melepaskannya di awal. Jika tidak, Untayan Sliver pasti akan kabur begitu mereka melihat Winchester. Selanjutnya, selama pertempuran, Yangkai tidak punya waktu untuk melepaskannya. Ini adalah waktu terbaik untuk itu muncul. Raja Iblis yang menerkam ke arah Yangkai tidak mengharapkan kejadian yang tidak terduga seperti itu. Pada saat mereka melihat Winchester, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Raja Iblis wanita, yang tercepat, adalah yang pertama dibunuh. Winchester hanya menggerakkan kepalanya ke depan, dan kepalanya yang besar langsung menabrak tubuhnya. Raja Iblis wanita sepertinya disambar petir. Tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya hancur, dan dia dikirim jatuh ke belakang. Darah dan pecahan organ internalnya menyembur ke udara, dan dia berhenti bernapas sebelum dia mendarat di tanah. Segera setelah itu, Winchester berlari mengelilingi Yangkai. Saat itu menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, Raja Iblis yang menerkam di depannya dikirim terbang mundur dengan kecepatan yang lebih cepat, baik mati atau terluka. Dalam sekejap mata, area di sekitar Yangkai dibersihkan. Dalam kegembiraannya, Winchester justru berinisiatif menyerang. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang hanya bisa melihat kilatan cahaya kemasan di udara. Dalam sekejap mata, itu sudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Satu persatu, Raja Iblis berteriak saat mereka mati di tempat. Bahkan lebih banyak lagi Raja Iblis yang melihat situasinya tidak baik dan berbalik untuk lari. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil beberapa nafas, seluruh istana dikosongkan. Pengejar angin mungkin tahu bahwa Yangkai tidak dalam kondisi yang baik saat ini, jadi dia tidak mengejar terlalu jauh. Setelah mengejar semua orang keluar dari istana, ia berbalik dan meletakkan kepalanya yang besar di depan Yangkai. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mendengus, tampak seperti mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik dan itu harus dipuji. Mulut Yangkai berkedut, dia ingin tertawa, tapi dia tidak bisa. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangkat tangannya dan menepuk kepala Winchester. Ketika Winchester melihat ini, ia perlahan berjongkok dan menggunakan kepalanya untuk mendorong Yangkai ke punggungnya. Kemudian, itu lepas landas ke arah tertentu. Dua jam kemudian, di gunung tandus yang jauh dari istana, di bawah bimbingan Yangkai, Winchester berhenti dan turun. Yangkai terbalik dan turun dari gunung. Terengah-engah, dia membalik pergelangan tangannya dan mengeluarkan Space Spirit Bed. Dia meletakkannya di depan Winchester dan berkata dengan suara serak, jaga dengan baik. Setelah mengatakan ini, dia dengan paksa mengaktifkan Divine Sense-nya dan memasuki Sealed World Bed. Space Spirit Bed mendarat di tanah. Winchester membuka matanya lebar-lebar dan menatap manik kuning itu dengan rasa ingin tahu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, ia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang manik-manik itu. Baru kemudian pemburu angin mengumpulkan keberanian untuk mendekatinya dan mengendusnya dengan ringan. Kemudian, ia menggunakan lidahnya yang besar untuk menjilat manik-manik itu. Tidak ada yang luar biasa. Setelah mengitari Space Spirit Bed beberapa kali, Winchester meringkik dan berjalan ke Space Spirit Bed. Kemudian, ia menekuk keempat kukunya dan duduk, melindungi manik roh luar angkasa di bawah perutnya seperti induk ayam tua yang mengerami telur. Di dalam Space Spirit Bed, di kebun herbal, yang kai muncul dengan tubuh berdarah. Dia terhuyung beberapa langkah sebelum pandangannya menjadi hitam. Dalam sekejap, dunia berputar dan dia jatuh ke tanah. Saat dia kehilangan kesadaran, dia sepertinya mendengar tangisan dan jeritan manik-manik kayu dan roh-roh kayu kecil. Koma, tiga hari kemudian, di ruang belajar benua hantu, Yuru Ming duduk di belakang meja yang terbuat dari batu giok putih dan diam-diam mendengarkan laporan Raja Iblis di depannya. Menurut penyelidikan kami, setelah pangeran yang meninggalkan benua hantu, dia diam-diam menyelinap ke benua Feiyun. Sementara Tuan Yin-si memanggil banyak rekan pria, dia menyelinap ke kamar Tuan Yin-si. Kemudian, dia tiba-tiba melancarkan serangan dan membunuh Tuan Yin-si dalam pertempuran jarak dekat. Dalam pertempuran ini, lebih dari delapan ratus orang dari berbagai ras dan ras terbunuh, termasuk 23 Raja Iblis. Benua Feiyun sekarang dalam kekacauan. Dia membunuh Sliver Strange. Mata Yuru Ming melebar. Apakah berita itu sudah dikonfirmasi? Sudah dikonfirmasi. Ketika Tuan Yin-si meninggal, seluruh benua Feiyun diselimuti fenomena alam. Semua ras yang tinggal di benua Feiyun merasakannya. Raja Iblis menundukkan kepalanya dan menjawab. Bajingan, Yuru Ming membanting telapak tangannya ke meja batu giok putih di depannya, dan retakan segera muncul di meja batu giok putih yang keras. Dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang memberinya nyali untuk benar-benar membunuhku, seorang Semisage. Raja Iblis sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dengan menjatuhkan diri. Tubuhnya bergetar. Bukan hal yang baik bagi seorang suci untuk marah. Jika ada yang salah, sungai darah akan mengalir. Pada saat ini, Raja Iblis hanya bisa berduka untuk Pangeran Yang. Dia merasa bahwa keberuntungan orang ini tidak baik. Mereka semua adalah bawahan Sein, tetapi mereka sebenarnya memiliki perselisihan internal dan bahkan membunuh salah satu dari mereka sendiri. Bagaimana ini bisa bagus? Terima kasih telah menonton!